Hai hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini, Mimin membawain alur cerita dari film yang berjudul Stepmom's Desert. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga di mana disitu ada seorang ibu tiri yang kayaknya kurang dipuasin nih sama suaminya. Penasaran dong gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Eits, tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tau nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tau lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu. Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Jian dan Shangji yang merupakan suami istri lagi enak-enak. Wah, awal film udah dapet yang enak-enak nih. Tapi karena terlalu menikmatinya, sehingga mereka gak sadar kalau anaknya yang bernama Binji lagi ngintip. Aduh, awas tuh, ntar jadi ada yang bangun deh. Pagi harinya, mereka bertiga sarapan bersama. Disitu mereka sambil ngobrol-ngobrol. Sepertinya lagi ngobrolin tentang sekolahnya si Binjin yang kurang tekuni. Karena rot mukanya si ayah terlihat gak enak banget tuh. Setelah selesai sarapan, Shangji pun pamit untuk berangkat bekerja. Kemudian terlihat Jian yang lagi beres-beres rumah. Ya, karena mungkin semalam dia kurang puas. Jadi beres-beresnya ditunda dulu sebentar ya. Dan Jian pun mainin gunung aktifnya. Selang beberapa saat, ada tetangga mereka bernama Jin Hee datang. Kemudian, Jian dan Jin Hee ngobrol-ngobrol bareng. Disitu, Jin Hee mencoba untuk meminjam uang. Jin Hee mengatakan kalau sekarang dia gak punya pekerjaan. Ya, giliran ada maunya aja dateng deh. Kalau enggak, baru-baru dateng. Nongol dikit aja enggak. Hayo, ada yang samaan gak nih? Scene berganti. Pada malam harinya, Jian berusaha ngomong ke Shangji. Kalau tadi siang, Jian Hee datang hendak meminjam uang. Tapi, Shangji gak ngasih. Karena keadaan perusahaan yang lagi sulit. Ya, mungkin efek pandemi kali ya. Kemudian, Jian pun pergi nengok kamar binjin. Ternyata, eh ternyata. Kalian tahu gak gak? Si binjin ini lagi senam lima jari. Disitu, Jian terlihat seperti ingin ikutan. Namun, karena dia sadar kalau binjin adalah anak tirinya. Jadi, dia memilih menahan keinginannya. Dan tidak mau mengganggu binjin. Yang kemudian, Jian pun kembali ke kamar. Disitu, Shangji minta jatah enak-enak. Tapi, Jian menolak. Kira-kira, kenapa ya Jian nolak? Padahal, pas lagi ngintip binjin tadi. Kayaknya, si Jian ini udah terlihat klima-klimuk tuh. Keesokan harinya, terlihat binjin yang lagi terbayang-bayang akan adegan antara ayah dan ibu tirinya. Sampai-sampai saat dia belajar, jadi gak fokus. Mungkin, ada yang bangun, tapi bukan tekat ya, guys. Sehingga, mengganggu posisi duduk binjin. Scene berganti, saat si Shangji lagi di kantor, dia datangi oleh Jin Hee. Si Jin Hee ini, berniat mau pinjam uang. Tapi, eh tapi, malah terjadi anak-anak antara Shangji dan Jin Hee. Ya, namanya laki-laki kayak kucing, guys. Kalau dikasih ikan asin, langsung udah disergap. Beberapa saat kemudian, saat si Shangji ini udah pulang di rumah, dia gak bisa berhenti ngebayangin enak-enaknya tadi siang sama Jin Hee. Mungkin, goyangannya Jin Hee yang terlalu hot, jadi bikin susah move on gitu. Lagi asik-asik ngelamun, tiba-tiba, Jian yang baru saja mandi menghampirinya. Tapi, kayaknya Shangji gak fokus ke Jian nih. Jadi, Jian memilih pergi ke kamar binjin. Si binjin ternyata lagi senam lima jari lagi nih, guys. Jian pun menghampirinya dan terjadilah enak-enak disitu. Ya, sama ayahnya gak dapet, bolehlah sama anaknya. Keesokan harinya, Shangji pamit untuk berangkat kerja. Menyisakan Jian dan binjin yang ada di rumah. Di kesempatan itu, mereka gak mau nyanyain dong. Dan digunakan untuk saling bercumbu-cumbu mesra. Mumpung rumah sepi, pokoknya tarik terus. Sedangkan Singjin ternyata malah pergi ke tempat Jin Hee. Lalu, mereka langsung berenak-enak. Duh, ini keluarga yang sungguh membingungkan. Ayah sama anak, kelakuannya sama aja nih. Eh, ibunya juga ya? Aduh, mimin jadi bingung deh. Setelah enak-enak, si Jin Hee ini telepon ke Jian. Dan ngomong kalau dia akan menjadi guru les bagi binjin. Scene berganti pada malam harinya, saat si Shangji ini udah pulang ke rumah. Dia ngobrol bareng Jian dan binjin. Di sini, dia ngomong kalau Jin Hee akan menjadi guru privat untuk binjin. Mungkin dalam hati si Shangji ini bahagia banget ya. Karena bisa sering-sering ketemu sama Jin Hee pastinya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol dan saat binjin mau tidur, dia terbayang-bayang dengan Jian yang bodohnya aduhai seksi menggoda. Pada keesokan harinya, Shangji menyeru anaknya itu untuk mulai belajar dengan Jin Hee. Asik, guru cantik nih. Tapi, bukannya belajar tentang pelajaran, eh, malah dibelajarin enak-enak nih sama guru lesnya sendiri. Ini sih namanya les plus-plus ya guys. Scene berganti pada beberapa saat kemudian, Jian mengajak Jin Hee untuk ketemu. Di situ, Jian mengatakan kalau dia udah tahu semuanya. Ya, termasuk tentang Jin Hee dan Shangji yang sering enak-enak. Karena udah ketahuan, si Jin Hee pun mengakui semuanya. Kemudian, setelah menemui Jin Hee, giliran kini Jian bertemu dengan Shangjin. Jian ngomong kalau dia tahu apa yang dilakukan Shangjin di belakangnya. Dan mengatakan tentang semua yang telah terjadi. Jian pun minta untuk bisa enak-enak dengan Bin Jin. Ya, ini mah bisa dibilang kesempatannya si Jian juga ya guys. Biar dapet berondong terus. Dia juga ngomong, biar semua ini terjadi dalam satu rumah. Ya, mungkin biar impas kali ya. Tapi gimana rasanya ya? Di akhir film, diperlihatkan Jian lagi enak-enak sama Bin Jin. Yang disaksikan oleh Shangjin dan Jin Hee. Dan film pun selesai. Dari film ini, kita belajar ya guys. Arti sebuah kesetiaan. Ya, mana yang setia, mana yang mau enaknya aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan terus video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.